Berikut ini kita akan menyiapkan user untuk pengguna daripada aplikasi Bangsoal ini. Langkah pertama kita lakukan pengaturan user secara default dulu di set admin. Kemudian kita masuk di security, kemudian di pilihan site policy, site policy yang paling bawah. Password policy-nya diaktifkan, panjang passwordnya kita berikan 5 saja, defaultnya 8, kemudian minimal ada 1 digit angka. Kemudian password yang ini 0, lowercase, buruk kecil, buruk besarnya juga 0, alpha numeriknya juga 0. Oke, kemudian cukup mungkin, dan di save. Saya save, kemudian setelah itu kita masuk ke site admin lagi, kembali ke site admin, kemudian masuk di user, kita akan import user, karena saat ini kita baru ada 1 user admin, ya ini yang kita gunakan saat ini. Kemudian upload user, nah kita harus siapkan di sini, sudah, kita buka Excel, kemudian buat seperti susunan semacam ini, first name, last name, password, username, email. Seperti ini saya buat ada 10 user siswa, dan 3 orang user guru passwordnya, standarnya ada 123456 dan guru 1, guru 2 untuk usernya. Nah ini akan kita import, caranya file, save as, saya simpan di D, saya simpan di draft D, saya ajikan 1, Oke, dipindah di sini saja, saya beri nama user banksoal, tipenya diganti menjadi csv, delimited, ya. Tipe file nya menjadi csv, kemudian tekan save, klik yes. Nah setelah itu, ini bisa kita minimize dulu, kemudian, koma delimited, ini kita ganti menjadi, kita coba koma dulu ya, kita coba koma dulu, kita upload file yang tadi, kita cari, upload file, user tadi kita simpan di, data, software, pindah, user banksoal. Oke, kita coba upload, semoga benar menggunakan csv, oke, ternyata gagal, kita balik lagi ke akun, account upload user, kita sekarang gunakan, titik koma, choose file, choose file, kita coba lagi upload sekali, dengan csv diameternya, koma, kita coba upload sekali lagi, dan kali ini berhasil, ini tanda dia berhasil semacam ini, ya. Invalid username, username, oke, kita coba upload, username, oke, siswa 1, siswa 2, jadi, username nya harus rup kecil semua, jadi, tadi dikonversi menjadi rup kecil, siswanya, termasuk guru, jadi, yang ini tadi, username nya adalah siswa, pakai rup kecil, ya. Selanjutnya, setelah selesai, saya klik continue, setelah continue, sudah siap user. Sekarang langkah berikutnya adalah membuat, saya masuk lagi ke site admin, saya masuk ke course, saya masuk ke course, kemudian, saya buat manage course, kategori course, kemudian, saya akan buat kategori course dulu, saya buat satu kategori, MIPA, top, pilihannya, saya buat satu lagi, IPS, ya, buat lagi, create new kategori, kemudian, di top juga, IPS, kemudian saya create lagi, Nah, selanjutnya, sudah dua kategori, mungkin cukup dulu untuk sementara, selanjutnya, saya akan klik MIPA, kemudian, saya buat create new course, kelas, kursus, atau kelas baru, di kategori MIPA, saya beli nama di sini, Kimia, course full name, yang adalah Kimia, atau, penilaian akhir sekolah, mungkin, penilaian, akhir sekolah, course short name-nya, PAS, 2018, misalnya, di course kategorinya MIPA, kemudian, saya klik, course date start-nya, saya mulai sebelum hari ini, tanggal 10, sudah dimulai, end date-nya, saya non-aktifkan, artinya, kelas ini akan, terus-menerus, save and return, sekarang, sudah jadi, sebuah kelas, di dalam kategor ini, Pak, nama kelasnya, adalah penilaian akhir sekolah, selanjutnya, saya klik, penilaian akhir sekolah, kemudian, saya pilih, ke bawah, pilih, karena di penilaian akhir sekolah ini, belum ada siswa, dan belum ada gurunya, saya pilih, enroll user, kemudian, seperti ini, kan, kosong, masih terlihat, saya pilih, enroll user, saya tentukan, assign rule-nya, rule-nya, sebagai teacher, teacher, teacher-nya, saya masukkan, tadi ada guru, saya search, guru satu ini, akan saya jadikan guru, jadi, guru satu akan dijadikan guru, kemudian, as enroll-nya, saya ganti lagi, menjadi student, student, kemudian, yang guru dua, guru tiga, akan saya jadikan menjadi siswa, kemudian, saya pilih lagi, siswa, search lagi, nah, semua siswa, akan saya jadikan sebagai student, nah, ini, enroll manual, atau memasukkan user, secara paksa, ke dalam, kelas yang ada, terhadap pembelajaran yang ada, atau terhadap ujian yang ada, kita masukkan secara manual, dan user pun bisa, masuk sendiri, kalau settingannya, nanti kita rubah, bahwa, kelas tersebut bisa, set, enrollment, artinya, bisa mendaftar secara, mandiri, selanjutnya, jika sudah selesai, pilih, finish, nah, sampai sejauh ini, kita sudah membuat kelas, dan kelas itu sudah memiliki tenaga pengajar, dan juga sudah memiliki siswa, selanjutnya, tinggal, memasukkan aktivitas, salah satu aktivitasnya adalah, ujian, sampai disini dulu, kita ketemu di, step, tutorial, part, berikutnya, selamat menikmati,